Assalamualaikum, bertemu lagi di Debarat Talk. Hari ini kita akan membahas tentang pertandingan di La Liga Spanyol tadi malam. Sevilla dan Real Sociedad bertemu di salah satu pertandingan terakhir akhir pekan ini di Estadio Ramon San Suarez. Pizuan pada minggu malam dan sesuai dengan prediksi, Sevilla atau grup dari Andalusia itu menanggapi kekelahan beruntun mereka dengan mengalahkan tamu La Real 3-2. Miquel Oyarzawal memberi tim tamu keunggulan hanya 4 menit setelah pertandingan dimulai, namun Sevilla merespons kurang dari seperempat jam kemudian melalui Nolito. Setelah istirahat di bawah pertama, Lucas Ocampos, pemain terbaik Sevilla pada pertandingan itu menjadikan skor 2-1. Sementara 2 gol terakhir terjadi di 10 menit terakhir melalui Franco Mudo atau Franco Vasquez yang memberi Sevilla keunggulan 2 gol pada kelihatan 80 sebelum Porto menyarankan gol 3 menit sebelum kulit akhir berbunyi. Dengan kemenangan ini, Sevilla yang dilatih Julien Lopitegui sekarang ada di peringkat 6 atau 2 poin dari Real Madrid yang ada di tempat pertama. Sementara Real Sociedad masih berada di peringkat kelima dengan poin sama-sama 13 bersama Sevilla. Seandainya menang pada pertandingan itu Sociedad yang memimpin kelas men sementara. Hasil pertandingan lain di La Liga Espanyol adalah Espanyol kalah 0-2 dari Real Faradolid, Eibar menang 2-0 dari Celta Pigo, Defortivo Alapes menang 2-0 dari Malorca, dan Levante imbang 1-1 dari Osasuna. Sementara itu di kelasemen hingga saat ini, di peringkat pertama hingga ke-6, masing-masing Real Madrid dengan poin 15, Granada poin 14, Atletico Madrid poin 14, Barcelona poin 13, di peringkat 5 Real Sociedad dengan poin 13 dan Sevilla, di peringkat ke-6 dengan poin 13. Di peringkat 7 dan seterusnya ada Atletico Bilbao, via Real Valencia, Real Sociedad, maksud kami Real Faradolid, Eibar Levante, Osasuna, Defortivo Alapes, Real Betis, dan Getafe serta Celta Pigo. Sementara di tiga terbawah atau di zona diklarasi, ada Espanyol, Mallorca, dan Leganes. Demikian, review pertandingan La Liga Espanyol untuk pekan ke-7 ini. Sampai bertemu lagi di Debarato. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.